Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Michael Hart merupakan seorang ahli sejarah sekaligus penulis buku tersohor dari Amerika Serikat Yang pernah bekerja sebagai guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland Amerika Serikat Selain itu, ia pernah bekerja pada NASA Sebuah lembaga riset ilmu pengetahuan pemerintah Amerika Serikat Yang bertanggung jawab atas program penelitian luar angkasa Dari segi pengalaman maupun keilmuan, tentu kita tidak bisa meragukan kualitasnya Banyak kontribusi dan karya besar yang telah ia hasilkan sepanjang hidupnya Di antara karyanya yang monumental dan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa Adalah The Hundred Yang menerangkan tokoh-tokoh berpengaruh sepanjang sejarah Dalam buku tersebut, Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia berpengaruh sepanjang sejarah Melebihi tokoh lainnya Lahir dari keluarga sederhana yang jauh dari pusat peradaban Meskipun demikian, Nabi Muhammad menjadi seorang yang terjaga dan tidak terlibat dalam tindakan penyembangan sosial Yang menjadi tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliah Muhammad menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan Tidak pernah sekalipun Muhammad berbohong, menipu, berzina atau mabuk-mabukan Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab di masa itu Muhammad menyebarkan agama Islam pada masyarakatnya selama kurang lebih 23 tahun Meskipun mendapat banyak cobaan, tak sedikit pun mematahkan asasang Nabi Allah Bahkan posisi kemuliaan, kedudukan, serta kekayaan ditawarkan pemuka-pemuka Qurayshi Tidak sedikit pun merubah tekadnya Dengan lentang beliau berkata Andai kata kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku Aku tidak akan sedikit pun menghentikan perjuanganku Sampai aku berhasil atau hancur karenanya Selama berdakwah di Mekah, tidak banyak prestasi yang dicapai Nabi Muhammad Beliau kemudian hijrah ke Madinah dan mulai terlihat tanda-tanda keberhasilannya Setelah kurang lebih 23 tahun berdakwah Muhammad telah berhasil mengislamkan seluruh jazirah Arab Beliau berhasil meridik masyarakat terbelakang Menjadi masyarakat yang berkembang secara kultur, sosial, politik maupun militer Bahkan beberapa tahun setelah wafatnya Pengikutnya berhasil menumbangkan imperium besar dunia seperti Romawi dan Persia Kedua negara besar yang pernah menjadi super power dunia selama ratusan tahun Banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini yang pernah mewarnai sejarah Pribadi-pribadi besar umat manusia Biasanya dapat dikenal melalui ideologi dan pengaruhnya dalam setiap peninggalan Serta karya besar mereka Al-Quran merupakan mujizat besar dan agung Nabi Muhammad Yang merupakan manifestasi dari kebenaran dan kepribadian spiritual beliau Nabi Muhammad adalah sosok yang agung dan terpilih dengan kriteria spiritualnya yang tinggi Dimana pemikirannya mampu mempengaruhi dunia Besarnya pengaruh Muhammad tidak akan pernah padam dan akan kekal abadi sampai akhir zaman Sebab jutaan manusia yang hasut padanya Tidak akan mampu memadamkan terangnya cahaya sang matahari dunia Allah telah memberikan cahaya agama sucinya lewat Nabi Muhammad Beliau adalah cahaya abadi yang menerangi permukaan bumi Tidak semua manusia kenal dengan tokoh besar semacam Thomas Aquinas, Louis Koser, Sun Tzu, Man Mohan Singh, Mahatma Gandhi, Vladimir Putin, Dalai Lama, Kisra Persia, dan sebagainya Namun penulis berspekulasi bahwa 1 per 3 miliar manusia atau bahkan lebih Tidak akan asing dengan nama Muhammad, sang Nabi Allah Muhammad adalah pribadi cemerlang diantara makhluk hidup Dan senantiasa hidup karena pengaruh ideologinya yang mengakar kuat dalam kehidupan manusia Sementara itu, cendikiawan tidak dapat mengabaikan kebenaran yang disampaikan Rasulullah Sosok yang diutus Tuhan untuk memberi petunjuk dan hidayah manusia Haruslah memiliki sifat terpuji serta berkepribadian tinggi Muhammad sejak kecil terjaga dari penyimpangan sosial dan jahilya seperti penyembahan berhala Muhammad adalah pribadi yang sempurna yang berhasil mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya Selama mengarungi kehidupan, Muhammad melaksanakan ajaran ilahi baik dengan berpikir secara praktis Beliau mampu memadukan cipta rasa dan karsa dalam kehidupan yang menyatukan dunia dan akhirat Sehingga memaksa setan-setan untuk tunduk pada tekat kuatnya yang membaca Keutamaan Muhammad yang tidak dimiliki oleh orang lain Bahkan para ulama dunia dan nusantara sekali berimam Al-Ghazali Imam Khomeini, Ali Khomeini, Hamzah Fansuri, Syekh Yusuf Al-Makasari, Gaihaji Hashim Asari dan lain sebagainya Menekankan kita untuk menghormatinya Kini 13 abad setelah wafatnya, pengaruhnya masih mengakar kuat pada hati sanubari sebagian besar penduduk bumi Meskipun beberapa pihak yang tidak menyukainya, cenderung mendiskreditkannya dengan berbagai macam propaganda Semoga kita bisa menjadi Islam yang ada di bumi nusantara Sebagai rahmatan lil alamin bagi alam semesta Wollahu alam bisawam Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih, sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!